Di saat ini sudah ada para tamu undangan sudah memasuki halaman istanda merdeka namun sebelumnya tentu saja harus dilakukan pengecekan keamanan terlebih dahulu dan para tamu undangan ini terlihat sangat senang karena memakai baju adat Nusantara kemudian ada juga memakai kebaya dan mereka bersuah foto bersama. Nah terlihat memang hari ini orang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ada perbedaan yang cukup signifikan karena biasanya bendera pusaka ini dikibarkan di Istana Merdeka Jakarta namun kali ini dikibarkan di IKN dan nanti pada saat ada prosesi pengibaran bendera pusaka nantinya di Istana Merdeka ini agendanya adalah kita nobar atau nonton bareng menggunakan videotron yang sudah disediakan di sini ada dua videotron yang cukup besar di sini di tengah-tengah halaman Istana Merdeka videotronnya cukup besar dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana prosesi pengibaran bendera dan juga perbedaan lainnya adalah perbedaan waktu kalau misalnya di sini adalah waktu Indonesia bagian barat nah di IKN adalah waktu Indonesia bagian tengah yang artinya satu jam lebih cepat sehingga nanti untuk seluruh prosesi acara pengibaran bendera akan dimulai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat